Muncul dugaan perlambatan pelayanan pencetakan KTP elektronik di Dinas Kopondudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Salah seorang staf Dukcapil terkesan memperlambat proses dengan meminta beberapa warga yang telah melakukan perekaman untuk kembali di hari berikutnya untuk pencetakan KTP. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Sekretaris Dukcapil Kota Palopo, Makmur, yang menegaskan bahwa perekaman dan pencetakan KTP khususnya bagi pemilih pemula diproses dalam satu hari kerja. Berdasarkan penelusuran ditemukan bahwa terdapat warga yang melakukan perekaman dan pencetakan KTP di hari yang sama. Salah satu warga, PN, mengungkapkan bahwa setelah perekaman sidik jari dan foto wajah, KTP elektroniknya langsung dicetak hanya dalam hitungan menit. Namun, berbeda dengan pengalaman warga yang lain yang diarahkan untuk kembali di hari berikutnya. Perbedaan perlakuan ini menimbulkan pertanyaan dan keresahan di antara warga. Staf Dukcapil seharusnya mempertimbangkan waktu dan biaya yang dikeluarkan warga untuk mengurus KTP. Jika prosesnya bisa diselesaikan dalam satu hari, maka tidak perlu menunda hingga hari berikutnya. Kepala Dinas Dukcapil saat dikonfirmasi awak media di hari kejadian juga enggan memberikan pernyataan. Kejadian ini menunjukkan adanya inkonsistensi dan ketidakjelasan dalam pelayanan pencetakan KTP elektronik di Dukcapil, Lepalopo. Masyarakat menuntuk transparansi dan perbaikan layanan dari Dukcapil. Dan diharapkan ke depannya proses pencetakan KTP elektronik dapat dilakukan dengan lebih cepat, adil, dan efisien. Jurnalis Koran Saruya mengabarkan. Terima kasih telah menonton!